Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ilmu tamasiki nabil kitabi wa sunnah la hawla wa la quwata illa billah amabahlu Segenap pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan hari ini Kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ibadah puasa kita pada hari yang kelima ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi ibadah yang membuahkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rumah itu adalah tempat tinggal yang sangat penting Nah bagaimana supaya rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan Ada beberapa kiat yang perlu kita laksanakan Untuk menjadikan rumah tempat tinggal kita menjadi tempat yang berkah Di antaranya apa? Kata Rasulullah Zayyinu buyu takum bitila watil quran Hiasi rumah-rumah kalian Dengan selalu membaca Al-Quran Di bulan Ramadan ini Begitu istimewa Kalau sohibul baik melazimkan membaca Al-Quran Tinggal pilih waktunya Pagi hari silahkan Siang hari silahkan Sore hari silahkan Bahkan malam hari Menjelang sahur Itu Kalau kita Kepingin Supaya rumah kita berkah Ayo kita lazimkan Membaca Al-Quran Hiasi rumah kita Supaya indah ini rumah Dengan sebab kita membaca Al-Quran Sebab Banyak orang-orang Yang saat ini Sering melupakan Lupa Membaca Al-Quran Nah di dalam bulan Ramadan ini Karena memang bulan yang mulia Yang disebut dengan Syahrul Quran Bulan Ramadan itu disebut dengan Bulan Al-Quran Ayo kita buat program Supaya bisa hatam Al-Quran Kalau kita di bulan Ramadan Tidak bisa menghatamkan Al-Quran Bagaimana di bulan-bulan yang lain Ukurannya di bulan Ramadan Para pemirsa Tapi Kalau di bulan Ramadan Kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran Mudah-mudahan Di bulan-bulan yang lainnya pun Kita mampu untuk bisa Menghatamkan Al-Quran Masya Allah Oh subhanallah Kita senantiasa selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kiatnya supaya rumah Tempat tinggal kita berkah Bagaimana Ayo Kita jadikan rumah kita juga Kita gunakan untuk Solat-solat sunnah Kata Rasulullah Taja'alu Buyutakum Kuburo Jangan kamu jadikan rumah-rumah Kamu seperti kuburan Artinya jangan sampai kita hanya Tidur saja Tidur saja di rumah Tapi rumah ini Jadikan juga tempat untuk Sujud kepada Allah Solat sunnah Yang baik itu di rumah Sementara solat wajib Yang baik itu di masjid Tidak sah Tidak sempurna Solat seseorang Yang posisinya dia Bertetangga dengan masjid Kecuali harus di masjid Nah kalau di rumah Kita gunakan Solat sunnah Solat duha Solat tahajud Solat-solat sunnah lainnya Silahkan kita Biasakan di rumah Supaya rumah ini nanti akan Memunculkan nilai-nilai Keberkahan Tetapi ketika solat wajib Terdengar suara azan Maka ayo Keharusan buat kita Untuk melaksanakan Solat berjamaah di masjid Solatul jamaah titab dulu Min solatil pazzi Bisam in wa isrina daroja Solat berjamaah Nilainya lebih utama Kebanding daripada solat sendiri Satu berbanding 27 derajat Masya Allah Para pemirsa Begitu besar perbandingan Solat jamaah dengan Solat munpari Kalau dihitung dengan materi Kita kalau solat berjamaah Dapat Ya 27 juta Tapi kalau solat sendiri Hanya dapat Satu juta Seandainya Dikongkritkan Dengan materi Pasti manusia Tidak akan Yang mau melaksanakan Solat sendiri di rumah Kalau bentuknya Materi dunia Tapi ini sayang Bentuknya Pahala Pahala yang alokasi Nanti Di akhirat Kadang-kadang Orang Sering melupakan Dan Sering mengabaikan Nah untuk itulah Makanya di dalam Suci Ramadhan ini Ayo Kita jadikan rumah kita Supaya berkah Kita baca Quran Dan kita Ya Sujud Kita sholat Tapi sholat-sholat sunnah Nah sementara Kalau sholat wajib Ayo kita biasakan Sholat di masjid Sehingga Mudah-mudahan Keberkahan ini Akan diberikan Kepada kita Semuanya Nah inilah Saya kira Ya Kiat-kiat Supaya Rumah kita Menjadi rumah Yang penuh Dengan keberkahan Mudah-mudahan Kita bisa Melaksanakan Dan mengamalkannya Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Terima kasih Hadanallahu Iyakum ajma'in Wal'abwaminkum jamian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh